Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita berada di Kabupaten Pacitan Pacitan adalah nama sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur Lokasinya berada di Barat Daya Surabaya dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pacitan mempunyai destinasi wisata alam yang indah Seperti wisata goa, wisata air terjun, dan juga wisata pantai Tetapi disini kita akan menggali informasi tentang wisata religi yang mungkin jarang orang ketahui Yaitu makam para wali penyebar agama Islam di Kabupaten Pacitan Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali yang ada di Kabupaten Pacitan Makam Ki Ageng Betung Makam Ki Ageng Betung berada di Serayu, Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Jaraknya sekitar 6 km dari alun-alun Kabupaten Pacitan ke arah selatan Dikisahkan, nama asli Ki Ageng Betung adalah Sunan Niti Keseng Beliau adalah utusan dari Kerajaan Demak Bintoro Beliau mendapatkan tugas untuk menyebarkan agama Islam di daerah Wangkar bagian selatan Yang sekarang bernama Pacitan Ki Ageng Betung pertama kali datang ke Pacitan Yaitu sekitar tahun 1480-an Setiap kali berpergian, Ki Ageng Betung sering membawa sebuah tongkat dari bambu petung Oleh karena itu, beliau terkenal dengan nama Ki Ageng Betung Yang artinya adalah seorang pemilik tongkat bambu petung Makam Kanjeng Jimat Makam Kanjeng Jimat berada di Dusun Kepun Redi, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Jaraknya sekitar 1 km dari alun-alun Kabupaten Pacitan ke arah utara Dikisahkan Kanjeng Jimat adalah seorang tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pacitan Nama asli beliau adalah Eyang Joyo Niman Kanjeng Jimat pernah menjadi penasehat pangeran Diponegoro pada saat terjadi perang lesung Nama beliau semakin dikenal oleh masyarakat Pada saat beliau dipercaya mengembang amanah menjadi bupati ketiga pacitan Menggantikan bupati yang sebelumnya yaitu Sitro Ketipu Setelah mengakhiri jabatannya sebagai bupati Kanjeng Jimat mendapatkan kepercayaan menjaga benda-benda pusaka di Kraton, Surakarta Dan oleh karena itulah beliau mendapatkan gelar Kanjeng Jimat Makam Syekh Yehuda Makam Syekh Yehuda berada di Dusun Margodadi, Desa Nogosari, Kecamatan Ngadi Rojo, Kabupaten Pacitan Jaraknya sekitar 35 km dari alun-alun Kabupaten Pacitan ke arah timur Dikisahkan Syekh Yehuda masih keluarga dari Trahtegal Sari Yang mencaharkan agama Islam di wilayah Pacitan Beliau dikenal sebagai penyebar agama Islam dan juga sebagai seorang pejuang Syekh Yehuda hidup sejaman dengan Kiai Ageng Hasan Besari Cucu dari Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Beliau juga ikut dalam barisan pejuang pangeran di Ponegoro Dalam Perang Jawa tahun 1825-1830 Dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat luas Syekh Yehuda memilih daerah Lorok sebagai tempat berdakwah Sehingga beliau juga dikenal sebagai Eyang Yehuda Lorok Makam Syekh Ali Murtado Makam Syekh Ali Murtado berada di RT1 RW6 Dusun Gawang, Desa Sedayu, Kecamatan Arjo Sari, Kabupaten Pacitan Darahnya sekitar 14 km dari alun-alun Kabupaten Pacitan ke arah utara Dikisahkan, Syekh Ali Murtado adalah salah satu murid dari Sunan Kali Jogo Yang ditugaskan untuk berdakwah di wilayah Pacitan dan sekitarnya Beliau adalah seorang penghafal Al-Quran Dan hampir semua murid beliau banyak yang menghafal Al-Quran Di makam Syekh Ali Murtado ini Selalu rame oleh para peziarah Terutama peziarah yang sedang menghafalkan Al-Quran Dan sampai sekarang banyak peziarah dari berbagai daerah yang datang Untuk menghatamkan Al-Quran di tempat ini Untuk mendapatkan keberkahan dari Syekh Ali Murtado Makam K.H.D.M.Y.T. Abdullah Makam K.H.D.M.Y.T. Abdullah berada di Desa Tremas, Kecamatan Arjo Sari, Kabupaten Pacitan Jarahnya sekitar 12 km Dari alun-alun Kabupaten Pacitan ke arah utara Dikisahkan K.H.D.M.Y.T. Abdullah adalah putra dari K.H.D. Abdullah bin K.H.D.M.D. Manan di Pomenggolo Pengasuh Pondok Pesantren Tremas K.H.D.M.Y.T. lahir pada hari Jumat, tanggal 18 Februari tahun 1879 K.H.D.M.Y.T. Abdullah adalah adik kandung dari Syekh Mahfud Tremas Dan beliau juga murid dari K.H.D. Soleh Darat Semarang Setelah ayah beliau wafat K.H.D.M.Y.T. Abdullah menjadi penerus ke pemimpinan Pondok Pesantren Tremas Di antara santri yang terserah adalah K.H.D.M.Y.T.M.Y.T. Abdullah Wafat pada tanggal 31 April tahun 1934 Masehi Dan setiap tahun selalu diadakan acara Hul K.H.D.M.Y.T. Abdullah Yaitu pada setiap tanggal 17 Muharram Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Jika Anda punya informasi lain Silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah Jangan lupa Tekan tombol subscribe Semoga bermanfaat Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Waridu wal anayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh